Kita buka dalam Masmur 5, Psalm 5 Last week kita tidak lihat ini karena last week kita sekejap saja disini So today we will look at this Psalm 5 Psalm 5, Masmur 5 ini ada 12 ayat Alright, so Masmur 5, Psalm 5 Daud berdoa untuk Tuhan meluputkan dia Or to deliver him, meluputkan dia dari masalahnya Ini ada juga relationship atau connection dengan Masmur 3, Masmur 4 Alright, dan Masmur ini adalah Masmur di pagi hari katanya disini bahasa Indonesia Masmur 4 itu adalah Masmur pada malam hari Daud berdoa, bermasmur kepada Tuhan pada waktu malam Tapi di Masmur 5 ini adalah Masmur pagi Doa pagi Ayat 1 untuk pemimpin biduan dalam bahasa Inggris Dia punya introduction is to the chief musician upon Nehilok Nehilok Kalau di biduan ini, Nehilok di dalam bahasa Ibraninya Kalau sound 4, dia punya introduction to the chief musician on Neginok So, Nehilok, Nehilok Ini pada pemimpin biduan dengan permainan suling Sini suling ataupun seruling Masmur, suling or flute So, nehilok is a string instrument But, nehilok is an instrument with wind With wind Blow upon it like flute So, mungkin ini dengan iringan seruling Atau suling disini bahasa Indonesia Seruling So, imagine ada orang main seruling Dan Daud bermasmur Dengan itu Amen Faham ya? Kadang-kadang sedikit informasi ini kita boleh belajar tentang Masmur Jadi Daud ini ada Masmur ini ada connection dengan Masmur 4 Dimana Daud itu melarikan diri dari anaknya Absalom Right? He was really in trouble Distress Ya Dalam kesesakan Dalam Suatu Apa ini? Dugaan besar Di dalam kehidupan dia Jadi Daud berdoa Oke? So Katanya disini ayat 2 Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan Ayat 2 Give ear to my words O Lord Consider my meditation Indahkanlah Kelukasaku Indahkanlah Ataupun Layanlah Atau dengarlah Right? Indahkan Bukan dia bilang Mempercantikan Tapi indahkan itu Consider My meditation Or hear Dengarkanlah Kelukasaku Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan Indahkanlah Kelukasaku Perhatikanlah teriaku Minta tolong Ya Rajaku Dan Allahku Sebab Kepada Mula Aku berdoa Ingat ya Ini Raja Daud Tapi Raja Daud Berdoa kepada Tuhan Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Rajanya Orang yang besar Orang yang penting Kadang-kadang dia lupa Ada Tuhan di atas dia Kadang-kadang dia lupa Ada Raja di atas dia Ada Raja kadang-kadang lupa Dia begini Raja Dia menguasai atas segala sesuatu Disini Daud Mengajarkan kita sesuatu Walaupun bagaimana Besarnya Walaupun bagaimana Tingginya posisi kita Kita harus ingat Bahwa ada Allah dan Raja Di atas kita Kata-kata Amen God is ruling over our life He is our king We are not The one who is ruling God is reigning and ruling Daud mengakui bahwa Tuhan itu adalah Rajanya Tuhan itu adalah Alamnya Dan katanya Kepada Tuhan lah dia berdoa Kepada Tuhan lah dia Menaikan suaranya Dan yang minta Tuhan Untuk mendengarkan Tuhan untuk pasang telinga Atas doanya Permitanya Daud kepada Tuhan Ayat empat Tuhan Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi Aku mengatur Persembahan bagimu Dan aku Menunggu-nunggu In the morning He said You shall hear my voice In the morning Oh Lord in the morning Will I direct my prayer Untuk Thee And I will look up And will look up Aku menunggu-nunggu Di Di Bait Tuhan In the temple They burn this Incense Incense Is a symbol Of prayer Incense Itu Persembahan kepada Tuhan Jadi asap itu naik Itu melambangkan doa Doa kita Seperti Ini Incense Yang akan naik Atas Tuhan Di dalam doa Dan kata Daud Sementara Doanya naik Itu dia Menunggu-nunggu Katanya bahasa Indonesia Bahasa Inggris Berkata I will Look up I will look up Because the prayer Is going up to God So I will look up Tuhan katanya Pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku Nah disini juga Daud mengajarkan kita Waktu berdoa yang baik Itu adalah Pagi Tekan amin Saya percaya Kita berdoa Bila-bila boleh berdoa Tapi waktu pagi itu Kebanyakannya Hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Yang setiap Tuhan Mereka berdoa pagi Ya kita belajar Kadang-kadang hidup ini sibuk Setelah kita bangun pagi Bersiap-siap Pergi kerja Saat kita Melangkah keluar Dari rumah Mula bekerja Aktivitas kita Kita tidak ada Waktu lagi Untuk berdoa Susah Jadi kita lakukannya Pagi Sebelum kita keluar rumah Ya Banyak orang Dia suka tidur Jangan cintai tidur Cintailah Tuhan Cintailah Kalau ada istrimu Istrimu Suamimu Anak-anakmu Jangan cintai tidur Ada orang suka tidur Dia cinta tidur Jangan Tidur itu Kalau kita tidur Tidak mendatang Dengan kebaikan Amin Tapi kita Berkorban Yang kadang-kadang Bangun awal pagi Berdena Daud berdoa kepada Tuhan Pada waktu pagi Dia bersurga kepada Tuhan Pada waktu pagi Ayat 5 Sebab engkau Bukanlah Allah Yang berkenan Kepada kefasikan You are another God That has pleasure In wickedness Neither shall evil dwell with thee Dia mengakui Bahwa Tuhan Tuhan ini Dia tidak berkenan Dia tidak suka Kepada kefasikan Sebab engkau Bukanlah Allah Yang berkenan Kepada kefasikan God has nothing like it Wickedness Orang jahat Tak akan menumpang padamu Orang jahat Tidak akan tinggal Bersama dengan Tuhan Orang jahat Tidak akan Bersekutu dengan Tuhan The evil Shall not dwell With you Only the righteous Pembual tidak akan Tahan di depan Matamu The foolish Pembual The foolish Shall not stand In your sight And you hate All workers Of inequality Pembual tidak akan Tahan di depan Matamu Engkau membenci Semua orang Yang melakukan Kejahatan Engkau Membinasakan Orang-orang Yang berkata Bohong Tuhan Jijik melihat Penumpah Darah Dan penipu Kita ingat Waktu ini Dau itu Dia kan dalam Distress Kesesakan Dia melarikan diri Dari Absalom Jadi Pembual ini Atau Pembohong ini Membenci orang Melakukan kejahatan Ini orang-orang Absalom Dan Absalom Sendiri Tuhan Membenci mereka Apa yang mereka Lakukan Kejahatan Yang mereka lakukan Bohong Yang mereka Katakan Tuhan Membenci Semuanya Karena Tuhan Tidak akan Tinggal bersama Dengan orang Asik Orang Jahat Tidak akan Tinggal bersama Dengan Tuhan Tidak akan Bertahan Di depan Tuhan Katakan Amen Engkau Berkat 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 Kasih Setiamu Yang Besar Aku akan Masuk Ke dalam Rumah Mu Sujud Menyembah Ke arah Baikmu Yang kudus Dengan Takut Agar Engkau Melihat Terima Yang Luar Luar Biasa Tapi Di Merantakan Diri Di Adapan Tuhan Katanya Aku Menyembah Masuk Dalam Rumah Tuhan Ke arah Baik Rumah Tuhan Dengan Takut Tuhan In Your Fear Will I Worship Toward Your Holy Temple So Worship Has to do With Fear Of The Lord Itu Menyembah Tuhan Ya Kita Menyembah Tuhan Karena Takut Akan Tuhan Kita Bukan Menyembah Tuhan Karena Itulah Yang kita Buat Di gereja Setiap Minggu Angkat Tangan Tunduk Sujud Berlutut Tapi Itu Hanya Satu Kita Akan Luaran Saja Just Outward Worship Doubt Tidak Dia Menyembah Tuhan Karena Takut Akan Tuhan Itulah The Basis Of Our Worship We Worship Because We Fear The Learn Something About Worship Amen Itu Sesuatu Yang Kita Belajar Tentang Menyembah Kenapa Menyembah Di gereja Karena Kita Takut Akan Tuhan Kita Menyembah Tuhan Kita Hormat Tuhan Itulah Dasar Kepada Penyembahan Kita Itu Yang Gaud Lakukan Dia Bukan Hanya Menyembah Karena Itulah Yang Mereka Lakukan Di Israel Datang Rumah Tuhan Tunduk Sujud Duduk Berdiri Angkat Tangan Bawa Persembahan Itu Cuma Rutin Tapi Kalau Kita Menyembah Tuhan Kita Kenal Tuhan Itu Kita Menyembah Dia Karena Kita Takut Akan Tuhan We Worship In In Your Fear I Will Worship Towards Your Holy Temple Ayat Sembilan Tuhan Tuntunlah Aku Dalam Keadilan Karena Seturuku Leave me in the parts of righteousness Because of my enemies Leave me O Lord In your righteousness Because of my enemies Make your way straight Before my face Karena Seturuku Ratakanlah Jalanmu Di Depanku Sebab Ini orang-orang Fasih Ini orang-orang Jat Ini orang-orang Epsilon Sebab Berkataan Mereka Tidak Ada Yang Jujur Batin Mereka Penuh Kebusukan Kerongkongan Mereka Seperti Kubur Ternanga Kubur Ternanga Kubur Yang Tidak Ditutup Halo Apa yang terjadi Kalau kita Lihat Kubur Yang Tidak Tertutup Apa yang Kita Lihat We don't See Nice Things We Dead Bodies Orang Jahat Seperti Itu Lida Mereka Marayu Marayu I want to Read in English For There is no Faithfulness In their Mouth When they Speak They speak Lies Their Inward Part Is Very Wickedness Their Throat Is An Open Sepulcher They Flatter With Their Tongue Biarlah Mereka Menanggung Ayat Sebelas Kesalahan Mereka Yang Alam Biarlah Mereka Jatuh Karena Rancangannya Sendiri Buanglah Mereka Karena Banyaknya Pelanggaran Mereka Sebab Mereka Memperontak Terhadap Mereka Menentang Daud Epsilon Dengan orang-orangnya Menentang Daud Tapi Sebenarnya Bukan Mereka Menentang Daud Mereka Menentang Tuhan Mereka Memperontak Tuhan When you Go Against Leadership You Go Against God You Are Not Going Against Leadership You Go Against God Hallelujah God In Verse 10 In English Destroy Them Of God Let Them Fall By Their Own Councils David's Counselor Orang Yang Rapat Dengan Daud Ahitabel Tapi Dia ikut Absalom Jadi Daud Berdoa Tuhan Engkau Kacaukan Nasihatnya Tuhan Biarlah Dia Dibinasakan Ya Biarlah Mereka Menanggung Kesalah Mereka Ya Allah Biarlah Mereka Jatuh Karena Rancangannya Sendiri Let them Fall By Their Own Council That Is Ahitabel Tetapi 12 Kontrasnya Tetapi Semua Orang Yang Berlindung Padamu Akan Bersuka Cita Mereka Akan Bersorak Sorai Selama Lamanya Karena Engkau Menaungi Mereka Dan Karena Engkau Akan Bersukaria Orang 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 Yang Yang Mengasih Namamu Karena Engkau Akan Bersukaria Orang Orang Yang Mengasih Namamu Sebab Engkau Yang Memberkati Orang Benar Ya Tuhan Engkau Memagari Dia Dengan Anugramu Seperti Perisai In English Verse 11 In 12 But Let All Those That Put Their Trust In You Rejoice That's David Let Them Ever Shout For Joy Because You Defend You Defenders Them Let Them Also That Love Thy Name Be Joyful In Thee Verse 12 For Thou O Lord Will Bless The Righteous With Favor Without Compassing As With A Shield Ya Ang Kau Magari Dia Dengan Anugramu Seperti Perisai Ini Orang Benar Kalau Kita Hidup Benar Sama Seperti Daud Dia Ikut Tuhan Dia Benar Melayani Tuhan Tuhan Apa Terjadi Tuhan Memanggari Dia Dengan Berkat Tuhan Dengan Anugram Tuhan Seperti Perisai You Will Compass As With A Shield With Favor You Will Compass Him About As With A Shield So Daud Berbicara Tentang Orang Fasih Orang Orang Absalom Kontras Dengan Dirinya Orang Fasih Orang Jahat Tuhan Tidak Suka Tuhan Membenci Mereka Amin Amin Tapi Orang Yang Benar Tuhan Akan Memberikan Sukacita Mereka Akan Bersukaria Karena Tuhan Karena Kebaikan Tuhan Dan Tuhan Memanggari Hidup Mereka Dengan Anugerah Dengan Berkat Tuhan Sama Seperti Perisai Praise Tuhan So I Believe This And We Bring This Word To Myanmar Verse 12 For Thou Lord Will Bless The Righteous With Favor You Will Surround Him As With The Shield The Favor Of God Anugerah Tuhan Berkat Tuhan Memanggari Kita Kalau Kita Hidup Benar Ya Penting Sekali Kita Dengar Firman Tuhan Sini Setiap Minggu Kita Berbicara Selalu Tentang Bagaimana Pentingnya Hidup Benar Di Depan Tuhan Beribadah Tuhan To Live Righteously To Live Godly To Serve The Lord With Fear To Serve The Lord With Respect And Honor Hallelujah It's so Important That You Will Be Blessed Your Life Will Be Blessed God Will Keep You And God Will Prosper You God Will Bless And Will Raise You Amen Hallelujah Psalm 5 We Move On To Psalm 6 When We Come Back After Next Praise God Mari Kita Berdoa Untuk Kebaktian Ini Doa Sama Sama Saya Join Me In Pray Terima Kasih Bapak Terima Kasih Karena Firman Terima Kasih Karena Kebaikan Terima Kasih Karena Kesetiaan Tuhan Dalam Hidup Kami Tuhan Engkau Berkati Kami Saat Kami Dengar Firman Melakukan Firman Dalam Hidupan Kami Tuhan Biarlah Janjimu Dalam Firman Tuhan Hari Ini Bahwa Engkau Memagari Orang Yang Setiap Kami Dengan Enugram Memagari Ia Sama Seperti Perisai Lindungi Hidup Kami Lindungi Tuhan Keluarga Kami Berkati Kami Bapak Terima Kasih Kami Maha Jadi Seperti Dau Yang Menyempat Tuhan Karena Dia Takut Akan Tuhan Terpuji Namamu Bapak Berkati Setiap Keluarga Berkati Kami Tuhan Dalam Hidup Kerohanian Kami Supaya Kami Bertumbuh Dalam Tuhan Mengenal Tuhan Dalam Hidupan Kami Terima Kasih Berkati Hidup Kami Sepanjang Minggu Ini Tuhan Makanan Minuman Kami Engkau Berkati Pekerjaan Tangan Kami Engkau Berkati Terima Kasih Saat Kami Keluar Masuk Rumah Kami Engkau Berkati Lindungi Tuhan Terpuji Namamu Haleluya Saat Ini Kami Maha Pulang Engkau Berkati Kami Tuhan Setiasa Engkau Berkati Kebaktian Bahasa Ini Kami Percaya Mujizat Tuhan Kami Percaya Jiwa Jiwa Yang Baru Kami Percaya Tuhan Keluarga Keluarga Yang Baru Kami Percaya Tuhan Percaya Atas Mujizat Yang Engkau Terpuji Namamu Berkati Engkau Tuhan Dalam Nama Yesus Yang Kau Berwasa Mereka Tuhan Berkati God Bless You